Challenge 24 jam diatur followers IG sampai sekolah negeri Baru selesai ujian dan gabut mau ngapain Jadi ikutan challenge 24 jam diatur followers IG deh Tapi ening dari challenge ini gila banget Kalian pasti kaget Pertama untuk sarapan kalian pada minta aku buat makan ramyun daripada minum teh Sarapan berat gini aneh banget sih Lanjut kita pilih hoodie buat outfit hari ini Mendingan hoodie coklat atau warna hijau yang sick discomfort guys Oke kalian pada milih yang warna hijau Mantep nih kalo misalkan celananya masa aku pake celana pendek doang Harus pake celana panjang dong Celana yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri Kalo yang sebelah kanan bedanya ini ada bolongnya di bawah Gak tau gara-gara apa Tapi kalo yang sebelah kiri ini masih baru Aku pake yang baru lah Masa pake celana bolong gak mau-mau Keren nih cuman kayaknya ada yang kurang Coba kita pilih outfit yang lebih tebel apa yang lebih tipis Padahal pilih yang pertama karena di depan dingin banget kan Baik banget deh Eh tiba-tiba Erika suruh aku jalan-jalan di mumpulai libur seminggu Mana ya? Mending di Belanda atau ke luar negeri guys Aduh pada milik luar negeri lagi Kalian nih bikin duit jalan aku habis Setelah cari kita remur aduh pilihan antara Luxembourg atau Vienna, Austria Itu dia ceritanya kenapa aku mendadak bisa jalan-jalan di Vienna, Austria Dimulai dari challenge 24 jam diatur followers IG Sekarang waktunya aku jadi on adventure boy Dan ajak kalian jalan-jalan virtual Di challenge Erika, jadi pelukis Kalian pasti gak ada yang tau kalo sebenernya aku juga juga ngelukis Gak percaya Nih aku buktiin Kurang Erika nih kalo misalkan gak pake baju warna putih Challenge-nya lukis di baju sih Tapi ini kulkas juga warna putih Telur juga warna putih Gak deh gak deh lukis di baju aja ya Cat-catnya udah ada Tapi karena gak punya palet lukis Aku pake kardus aja deh Daripada dibuang Kan lumayan daripada beli baru malah kakak pake lagi Kira-kira aku bakal ngelukis apa nih Hasilnya bakal lebih bagus daripada Erika gak ya Ayo kita mulai, let's go Tiba-tiba aku dapet ide untuk lukis hal unik tentang positivity Pas banget karena aku sama Erika suka banget untuk kasih vibes positif Jadi aku lukis kepala manusia tapi kebuka Dan garis ini bukan rambut ya guys Tapi pemikiran liar yang selalu muncul dari diri kita Entah overthinking, insecure, takut diomongin orang, dan lain-lain Setiap orang itu penulis dari hidupnya masing-masing Jadi gak perlu mikirin apa kata orang guys Dan selalu lakuin kebaikan yang kalian enjoy Karena you are the author of your own Dan ini dia hasilnya dari Owen Sipulukis Aku sengaja lukis yang bermakna Jadi kalo bajunya dipake bisa bermanfaat deh Jujur lumayan gak sih hasilnya? Lebih bagus daripada lukisan Erika kan? Gak deh bercanda, lanjut nanti Bikin baju asli dari lukisan yang pernah di challenge Erika Hah gimana caranya? Jadi kemarin aku habis ngelukis kaos putih yang hasilnya bagus banget Dan ternyata Erika suka sama lukisannya Nah pas nih aku dan Erika lagi mau bikin plotting lain Yang desainnya dari lukisan-lukisan Kira-kira baju yang kalian suka tuh kayak gimana sih? Coba komen dong biar kita bisa bikin bajunya Jadi aku sama Erika meeting dulu Dan tentuin bakalan bikin baju dan sweater Yang pasti semuanya oversized dan nyaman banget Dan desainnya harus yang bermakna guys Karena aku dan Erika mau yang pake baju ini Bisa dapet vibes yang positif Makanya di setiap baju Selain ada lukisan ilustrasi Bakal juga ada kata-kata yang bikin nyaman Ini dia mindful wear Baju bikinan Erika dan aku yang udah lancing hari ini Dan sebenernya udah berbulan-bulan direncanain guys Surprise Sumpah desain-desainnya adam dan comforting banget liatannya Pengen banget cobain bajunya Tapi kan aku di Belanda Minta Erika kirimin kali ya Malah melet lagi curang banget Yaudah guys langsung aja cek di IG at mindful Karena stoknya masih terbatas banget Lanjut nanti Di challenge gunting rambut di Belanda Harganya 300 ribu Gila ya Malah abangnya gak bisa bahasa Inggris lagi Gimana hasilnya Jadi udah satu setengah tahun di Belanda Tapi belum pernah gunting rambut di salon sini Eh tiba-tiba di challenge Erika untuk gunting rambut di sini Karena dia gak suka banget sama rambut aku yang panjang Katanya baju mindful gak bakalan dikirim Kalau aku gak gunting rambut Oke ini dia pertama kali gunting rambut di Belanda Harganya 300 ribu Demi baju mindful Ini dia salonnya Aku udah cek-cek yang lain Kayaknya ini yang paling murah deh Nah ini salon di Belanda Tapi pemiliknya orang Arab guys Keliatannya alatnya lengkap-lengkap banget sih Itu ada yang rambutnya lagi di cat loh Apa aku cat juga ya Loh-loh ini apaan Kenapa lahir aku dicekek Yah goodbye deh rambut panjang Ayo siap-siap Langsung potong Tapi ternyata abang guntingnya gak bisa bahasa Inggris guys Cuman bisa Belanda dan Arab Jadinya aku arahin pake bahasa tubuh deh Gila kacau banget Jujur susah banget ini arahinnya Dan ini dia hasilnya Hmm oke lah ya rambutnya Cuman kayak kependekan deh Gara-gara pake bahasa tubuh nih jadi salah orangnya Jadi lebih bagus rambut panjang atau pendek guys Yaudah lah gak mau tau Yang penting baju main full harus langsung dikirim ke Belanda Hitung ya R